sarapan bukan sebuah kegiatan yang sepilih di negara dengan sistem patriarki yang kuat dimana perempuan acap menjadi nomor dua sarapan bagi seorang perempuan terlebih ibu sering terabaikan kesibukan menyiapkan sarapan bagi suami dan anak membuat sang ibu lupa untuk sarapan sendiri padahal sarapan adalah sesuatu hal yang penting karena itulah International Union of Poor and Applied Chemistry menyelenggarakan kegiatan sarapan bersama setiap tahunnya kalau dari perempuan mungkin tidak tidak lebih dari 10 orang dari sekian ratus unsur kimia dan itu juga di apa namanya ditengarai bahwa apa namanya woman empowerment in science itu masih rendah kalau dari laporan per tahun barangkali bisa ditrace misalnya di tingkat SD mungkin jumlah siswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki SMP demikian juga tapi nanti ketika masuk kuliah itu sebetulnya sudah mulai kelihatan bahwa partisipasi perempuan di bidang sain terutama sain apa namanya purni ya itu lebih lebih sedikit daripada laki-laki mungkin alasannya pertama seperti itu kemudian yang kedua adalah sebetulnya acara ini adalah inisiasi untuk bagaimana acara brief us itu tidak hanya secara brief us tapi juga sharing session sarapan sangat bermanfaat bagi pengembangan otak seperti dikatakan Profesor Is Fatimah tadi kurangnya perempuan sarapan menjadikan kurangnya jumlah perempuan saintis di negeri ini dan ini adalah kali kedua kegiatan di jurusan kimia dan kalau tahun lalu kita mengangkat tema woman empowerment in chemistry atau sebetulnya topik besarnya adalah woman empowerment in science di tahun ini kita mengambil tema leadership development tahun ini kegiatan global woman breakfast seminar dilaksanakan di 242 chapter di seluruh dunia dan di Indonesia hanya diselenggarakan di fakultas mumpah dimulai dari New Zealand pukul 6 pagi sarapan dimulai acara seperti ini dan mudah-mudahan ini nanti juga berlanjut di tahun-tahun yang akan datang ibu bapak saya yakin yang ada di sini hampir semuanya peneliti yang pertimbangkan internasional global woman private seminar yang seperti disampaikan oleh profis tadi dilaksanakan di 242 tempat di seluruh dunia selama 24 jam kira-kira seperti itu dan yang kedua adalah acara peletakan kegiatan di fakultas MIPA UI pun dilaksanakan dengan diselingi sarapan menikmati bubur kacang iju dan ketan hitam atau soto atau juga rebusan pisang jago dan lainnya sederhana karena yang penting seperti dikatakan Profesor Isfatimah adalah adanya sharing ketika menyelenggarakan kegiatan sarapan itu ini menjadi penting berbagi rasa berbagi cerita ikan dibeli untuk di pepes pagi tadi tidak sarapan karena ada global reverse tetangrang membawa rantang rantang diisi ikan water kami ucapkan selamat datang di conversation with woman leader dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih